Bagaimana jika sebenarnya alam tidak untuk dinikmati saja Mereka sedang menarik jiwa kita untuk bersinergi dengannya Untuk itulah perjalanan ini bermula Hari ini kami sampai di Pasar Ngablak pukul 6 pagi Hiruk-tikuk pasar memberi tambahan semangat setelah hampir 62 km yang kami lewati Tepat setelah subuh kami bertolak dari Solo ke arah Boyolali Melewati Ring Road Salat 3 menuju pelakat Kopeng ke arah kiri Perjalanan dingin mengantarkan kami dengan sangat lancar sampai di titik ini Dari Pasar Ngablak kami akan menempuh jarak 2,9 km ke arah barat Ditemani Matahari yang mulai meninggi Kami sedang bergerak menuju basecamp Taruna Jayagiri Katanya pendakian melalui basecamp ini adalah jalur favorit bagi para pendaki Sebagai pemula kami memilih gunung yang tidak terlalu tinggi untuk kami daki Pegunungan yang konon seperti punggung sapi juga menambah rasa penasaran kami Tidak berselang lama kami sudah sampai di dusun sawit dan bergegas mempersiapkan diri Kami akan melakukan tek tok Gunung Andong di pagi hari Setelah memarkirkan kendaraan kami Kami menuju loket registrasi dan membayar biaya retribusi Dan ini dia Basecamp Taruna Jayagiri yang lengkap di fasilitasi Dari Basecamp Taruna Jayagiri kita akan berjalan kaki Kita akan berjalan sekitar 1,5 km Melalui ladang dan rumah warga Sampai gerbang utama pendaki Track awal yang akan kita lewati akan cukup landai Sampai kita ketemu dengan anak tangga ini Pendakian Andong melalui sawit memiliki dua pilihan jalur Kami memilih jalur pendakian baru yang lebih landai dan aman untuk pemula Untuk mencapai pos 1 kemuning Kita akan melewati hutan pinus yang hijau dan juga asri Sisa embun di pagi hari yang masih basah Berkilat-kilat karena beradu dengan cahaya matahari pagi Kicauan burung juga melengkapi trekking kita di pagi hari kali ini Dan yang paling menyenangkan adalah melihat betapa bersihnya gunung ini Kami senang jika para pecinta gunung begitu peduli dengan kelestarian gunung Andong ini Menuju pos 2 yang curam adrenalin kami meninggi Terima kasih telah menonton! Setelah hampir 2 jam trekking Akhirnya kami mendekati puncak Gunung Andong memiliki 4 puncak utama Yaitu puncak makam, puncak jiwa, puncak andong, dan juga puncak alap-alap Para pendaki biasanya mendirikan tenda di puncak jiwa Area puncak ini paling favorit untuk menikmati sunrise di pagi hari Jika teman-teman take talk sebaiknya mulai dari jam 3 pagi Apalagi jika teman-teman mendaki antara bulan Juli sampai September Akan disuguhkan lautan awan dari atas puncak ini Keberuntungan sungguh sedang berpihak di take talk gunung Andong pertama kami Alam seakan merestui dengan hamparan langit biru yang bersih sekali Dari kejauhan raja-raja besar juga menyambut kedatangan kami Sindoro sumbing, telomoyo, dan tentu saja merbabu yang dilatari oleh megahnya merapi Ternyata sensasi seperti ini yang sedang dirayakan oleh para pendaki di sekitar kami Dari ketinggian 1726 mdpl puncak tertinggi gunung Andong Kami tidak hendih-hendinya mengagumi hingga kami lupa hari sudah sepanas ini Puncak alap-alap kami skip untuk kami datangi lagi di lain hari Para pendaki juga sudah mulai menggulung tenda Dan mengabadikan pencapaian mereka sendiri-sendiri Saat turun kami mencoba trekking Watu Ondo di jalur pendakian lama Sepertinya jalur turun juga lebih diminati dari sini Untuk pemula sebaiknya menggunakan trekking pool Untuk membantu membagi beban tumpuan kaki Dan tidak berselang lama kami sudah sampai di pos 1 lagi Dan inilah pendakian pertama kami Sampai jumpa lagi